Halo Youtube, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Widiataris Di video kali ini saya akan berbagi tip dan trik mengenai bagaimana caranya agar ayam kita itu rajin bertelur Kita sebagai peternak tentu mengharapkan agar ayam-ayam kita itu rajin bertelur Karena dari situlah pendapatan kita bertambah dari penjualan DOC ataupun penjualan telurnya Meskipun yang kita ternak adalah ayam kampung ataupun ayam bangkok Suatu hal yang sangat diharapkan adalah ayam-ayam kita itu kembali bertelur setelah melalui masa mengerami telur-telurnya Di sini saya mempunyai beberapa indukan dan beberapa pejantan Ini saya kembang biarkan dengan sistem umbaran karena tidak ada lahan yang memadai untuk membangun sebuah kandang yang intensif Jadi saya memutuskan untuk peternak ayam kampung dan ayam bangkok ini dengan sistem umbaran Karena menurut saya dengan sistem umbaran itu biaya pakan jauh lebih irit daripada yang insentif Karena ketika kita ngasih makan ayam pada waktu pagi hari Dan ayam di siang hari itu akan mencari makannya sendiri Tapi meskipun saya menerapkan sistem umbaran dalam peternak ayam kampung dan ayam bangkok Tapi untuk pola dari segi makanan saya selalu memperhatikan Memperhatikan dari segi pakan ayam kampung umbaran itu sangatlah penting Karena kita dapat mensuplai makanan yang dibutuhkan Seperti vitamin, kalsium, mineral, dan lainnya Karena dari kandungan itulah ayam-ayam kita itu akan berkembang biak dengan sangat baik dan teratur Jadi tidak ada kata istilah tersendat ya Peternak ayam kampung dan ayam bangkok itu sangat menguntungkan Karena untuk saat ini penjualan DOC yang baru menetas itu sudah lumayan Di daerah saya di Kabupaten Magelang Untuk penjualan DOC dari anak-anak ayam kampung itu Perekornya sudah mencapai 8.000 sampai 10.000 rupiah Dan untuk anak ayam bangkok itu mencapai 15.000 sampai 20.000 rupiah per DOC Nah kita bayangkan kalau disini kita mempunyai 10 indukan ayam kampung Atau 10 indukan ayam bangkok Maka di setiap bulan ayam-ayam kita itu akan menghasilkan sekitar 100 DOC 100 DOC kita jual Itu hasilnya juga lumayan buat nambah-nambah kantong atau uang jajan kita Untuk segi penjualan dari DOC saya selalu menjual Tidak di pasar tradisional ya Tapi saya selalu menjual di grup-grup facebook, grup-grup online Dan kayak penjualan jual beli unggas kayak gitu kita tinggal posting kasih harga Dan Alhamdulillah peminatnya juga lumayan Nah ini dia makanannya Saya selalu memakai dedak atau bekatul Terus saya kasih campuran jagung giling Polar konsentrat untuk bebek petelur Karena kalau konsentrat ayam petelur di daerah saya itu lebih mahal Jadi saya memilih untuk memakai konsentrat bebek petelur Nah selain dari konsentrat bebek petelur Saya juga selalu menambahkan geong emas atau bekicot Itu saya kasih atau saya oploskan di dalam pakan ayam itu Seminggu dua kali ya Jadi tidak setiap hari saya ngasih campuran geong itu Tapi saya selalu rutin memberikannya di setiap minggu dua kali Nah ini tujuan dari geong ini juga kandungan vitamin protein itu sangat tinggi Dan Alhamdulillah dengan penerapan sistem pakan yang seperti ini Ini ayam-ayam saya itu rajin dalam bertelur Jadi setelah melalui masa mengeram Nah ayam-ayam saya itu setelah mengeram menetas Tidak ada dua minggu ya Tidak ada dua minggu dia sudah mulai bertelur lagi Sudah mulai kawin lagi Seperti itu Karena setelah menetas saya selalu memisahkan anak-anak dari indukannya Itu bertujuan agar indukan cepat kawin lagi ya Cepat berproduksi lagi Karena dari penjualan DOC itulah saya bisa mendapatkan penghasilan Nah cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga Jika dirasa video ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh